Halo, kita ketemu lagi di CumiX, Cuap-Cuap, Inix, dan UMIX. Nah, sekarang kita bakalan ngobrol lagi nih sama rekan kita. Cuma ini agak jauh di sana. Agak nyebrang lagi. Jadi ini kita dulu sempat ketemu di salah satu event. Ternyata si abang ini salah seorang mahasiswa di Universitas Krunojoyo. Betul ya? Kita kenalin dulu Kak Agil. Halo, apa kabar? Halo, Mas Cindy. Alhamdulillah baik. Kayaknya udah pensiun ya dari Krunojoyo ya? Belum ya. Udah habis kerja? Belum ini. Masih skripsian. Oh, tapi udah kerja juga ya Mas Agil ya? Iya, iya. Wih, nah ini skripsian, terus juga kerja, terus pacaran juga enggak? Nah, ini bagi waktunya gimana nih? Nah, biasanya kan polemik anak-anak mahasiswa nih gitu kan. Freelance iya, kerja utama iya, dikejar tugas iya, skripsi iya, terus belum lagi diomelin cewek gitu kan. Biasanya kan gitu kan. Nah, kita sebetulnya pengen tahu nih pengalaman Mas Agil nih suka dukanya lah di IT itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kebetulan aktif jadi web developer. Iya, betul. Di Pemkot Mojokerto. Pemkot Mojokerto. Kuliah di Madura. Iya. Aktif main di Surabaya. Iya. Lagi ngerjain bangkit tuh programnya dari Pemkot. Sudah dibangkit juga? Iya, belum selesai. Juli. Waduh, sibuk, sibuk. Ini benar-benar rajin gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke aktivitas sehari-harinya Mas Agil sekarang nih gitu ya. Nah, kita di sini, di Cumix ini memang sengaja sebetulnya ngundang teman-teman dari komunitas, teman-teman yang masih aktif di profesi IT, di kuliah IT. Ini tujuannya untuk menginspirasi teman-teman yang lain, terutama dede-dede kita yang mau masuk tahun ajaran baru. Nah, ini pasti masuk ke IT gitu. Untuk itu kita pengen tahu sebetulnya sebelum Mas Agil ada di posisi sekarang nih. Betulnya Mas Agil pas kecil itu backgroundnya seperti apa sih? Karena kalau dilihat-lihat ya keputusan-keputusan Mas Agil sekarang ini kan mungkin dipengaruhi sama aktivitas atau pengalaman Mas Agil pas kecil. Nah, cerita deh gitu. Dari kecil, lahir di mana, terus TK-nya ngapain, SD-nya ngapain, terus sampai akhirnya. SMA atau SMK Mas Agil? Saya Madrasa Ali yang malah. Madrasa Ali yang malah, gitu kan. Nah, biasanya kan yang anak SMA sama MA ini kan, MAN ya. MAN ini suka agak-agak gombang-gombing gitu di kuliah di IT gitu. Karena suka di skala saing nih sama teman-teman yang SMK. Nah, coba cerita deh Mas Agil. Cerita kalau benar-benar mengenal IT tuh ya dari 4 tahun yang lalu mulai kuliah itu baru kenal IT itu apa dan sebagainya. Sebelumnya waktu SMK, SMA itu nggak tahu sih. Cuma ya sekedar bisa operasiin komputer gitu aja sih. Terus kemudian di MA, setelah lulus SMA itu lagi cari-cari aja. Apa sih jurusan yang bisa rekomendasi 10 atau berapa tahun yang lebih lanjut kemudian gitu. Cuma apa yang cocok buat saya dan beberapa tahun kemudian gitu. Yang lagi dibutuhin banget gitu loh. Oke, berarti Mas Agil lahirnya di? Di Surabaya. Surabaya ya, di Surabaya. Emang pas kecil gitu sering ngeliat ayah atau ibu gitu main komputer kek atau main hal-hal teknologi gitu kah? Nggak sih. Dari keluarga mungkin ada background? Nggak ada sama sekali kak, malahan. Dari kecil saya lahir di Surabaya, sampai TK, terus SD-nya, SD, SMP, SMA di Mojokerto. Itu sama sekali nggak ada teman-teman, saudara gitu, nggak ada yang background dari IT gitu ya? Nggak ada malah. Nggak ada. Baru saya ya, ibu liat di IT. Pertama kali? Iya. Pertama kali. Malah katanya, sekolah apa itu? Komputer gitu. Sekolah apa? Ya biasalah. Di IT kan, pertanyaan orang awam kan, bisa benerin kulkas, bisa benerin TV, gitu-gitu kan. Padahal kan ya di IT ya, job disk-nya masing-masing. Malah lebih ke software-nya kan. Tapi orang awam bilangnya, bisa benerin bla-bla-bla dan setiap semua itu. Oke. Tapi kalau pas masuk, Man, itu Madrasa Aliyah tadi, sempat dibelajarin komputer nggak sama sekolah gitu? Udah mulai belajar ofis mungkin, atau operating computer gitu? Oh, kalau itu sih ya, dasar-dasar dari SMP kan, kalau ofis, eksternya gitu. Yang menarik itu waktu SMA, kelas berapa ya, itu diikutin USN, oleh biada itu sains, nasional, nah itu di bagian komputer. Itu-itu, saya baru pertama kali ngenal coding. Waktu itu bahasanya Pascal. Diajarin Pascal. Dia diajarin kita duduk, gim, yang ngerangin gitu. Nggak tahu apa itu, apa itu maksudnya. Ngeranginnya tuh nggak, kayak komputer sekarang gitu, ngetik. Itu pake tulis tangan. Jadi pula, kita diajarin loping itu apa, percapangan itu kayak gimana, pake tulis tangan. Gitu. Jadinya, ya nggak sampai lolos tahap nasional akhirnya oleh piadanya, karena nggak tahu akhirnya dari lolos OSN itu, belajar lagi, ya tentang apa sih ini kok Pascal itu apa, bahasa apa, itu buat apa. Ternyata, oh kok menarik kok lanjutnya ke web, lanjutnya nanti ke IT yang jauh lebih luas lagi. Jadi pertama kenal bahasa alien di IT ya Pascal itu. Iya. Pascal. Nah, itu sebetulnya kan dari Man, itu Madrasa Alia udah dikenalin lah ya, ditok-tok dikit gitu soal-soal bahasa gitu, bahasa pemograman. Nah, di situ puyeng nggak sih, Mas? Oh, puyeng banget. Kan itu baru pertama kali banget loh. Malah sebelumnya kan nggak pernah nggak tahu itu apa, itu gugulnya, itu apa. Saya cuma tahu gugulnya nanti untuk OSN, itu aja. Nggak tahu selanjutnya buat apa. Tiba-tiba Mas Agil ditunjuk gitu sama guru waktu itu. Iya, kebetulan ya paham gitu. Kayak dulu kan ekstern banyak fungsi-fungsi banget sih. Nah, itu kebetulan jago di situ. Fungsi-fungsi ekstern. Oh, logiknya udah kelihatan gitu ya. Nah, pas pengalaman pertama kenal sama bahasa alien Pascal gitu, di dunia IT itu, sampai akhirnya lulus di Man, kok bisa nih ke Trunojoyo terus spesifiknya milih IT juga? Kenapa nggak jurusan lain yang waktu itu mungkin bisnis juga keren kan? Atau arsitek biasanya gitu-gitu. Awal mula itu kan di Trunojoyo itu aku ambil SBM dulu, ujian tulis. Nah, di situ alasannya di Trunojoyo karena rumah mbakku, kakakku itu rumahnya di Kenjeran. Jadi kan deket. Oh, lebih deket ya? Iya, betul. Kan kalau di Surabaya yang jurusan IT kan ya ada banyak sih. Tapi kan saya milihnya di Trunojoyo soalnya nggak ada macet. Nggak ada lampu merah kan, sebagainya. Lancar. Iya, betul. Itu alasan pertama. Terus kenapa kok milih IT? Di Trunojoyo itu ada dua, informatika sama SI, sistem informasi. Saya milih SI itu karena kayak ilmu itu perpaduan antara bisnis dapet sama IT-nya dapet gitu. Kalau yang TI itu, Mas? Teknik informatika ya? Lebih ke teknisinya, dia lebih main ke logic banget gitu. Tapi setaratanya sama-sama S1? Iya, setaratanya sama-sama S1. Kan tujiannya SI itu antara perantara antara orang bisnisman sama orang-orang IT teknikal. Jadi penghubung antara dua unsur itu tadi sih. Jadi menurusnya dulu itu pengennya bisa, mungkin bisa menurus ke banyak cabang gitu. Pengennya gitu dulu. Oh, bisa. Bisa. Ngoding juga, bisa bisnis juga. Jadi bisa lebih menjaga kalau teman-teman yang teknikal gitu lah ya, Mas. Ngomongnya lebih general gitu. Kan waktu itu Diman udah-udah pusing di pascal. Kebayang nggak sih kalau SI itu nantinya tetap ada yang teknikal itu tadi? Emang udah passion dari Mas gitu soal, Wah, IT ini keren nih nantinya nih. Biasanya kan kalau programmer-programmer cowok gitu kan kelihatan misterius gitu, kelihatan cool gitu. Atau ada pandangan lain mungkin. Dari pascal itu kan akhirnya browsing-browsing banyak hal itu. Nah, disitu kan di suatu website itu kan pasti dikasih tahu mata kuliahnya apa aja. Kan di IT itu ada informatika, sistem informasi, teknik komputer, sama ilmu komputer kan. Itu kan walaupun setelah satunya sama, tapi mata kuliahnya kan beda-beda. Nah gitu. Jadi kok lebih menarik, lebih tertarik ke mata kuliah yang ada di sistem informasi. Karena menurut saya itu lebih asik kayaknya. Karena dari pascal itu tadi kan logik banget. Mungkin disini kan kayak algoritma dan sebagainya itu lebih ke informatika. Jadi buat teman-teman yang semoga dapat gambaran gitu ya tentang ilmu komputer, teknik informatika, maupun SI gitu ya. Jadi kalau masih ada minat di soal bisnis-bisnis gitu, nyambung tapi ke IT-nya gitu. Disaranin penuh buat ngambil SI. SI, ya. Nah, itu tadi. Nah, tapi kalau di SI ini berarti sebagian besar pelajarannya itu apa aja sih, Mas? Kalau di Trono Jaya itu 50-50 sih. Bisnisnya ada, terus IT-nya juga ada. Kan SI itu, S1-SI itu perkembangan dari D3 manajemen informatika. Sejak zaman Presiden Jokowi-Dado kan D3 manajemen kan nggak ada. Jadi bukan sistem informasi gitu. Kalau dari mata kuliahnya, menurut saya rata sih dari segi bisnis ini. Setiap semesternya bisnis ada, IT juga ada. Oke. Sebetulnya ini mau nyambung sih, Mas. Kenapa Mas akhirnya sekarang Mas Agil nih, oke deh aku mau jadi itu ngambil kerjaan soal web developer. Sebetulnya background dari web developer ini apa sih gitu. Kenapa nggak mungkin Android gitu sekarang? Atau mungkin yang lagi agak naik nih, IOT gitu. Atau data science mungkin. Masalah data. Background dari web developer ini apa? Atau memang nilainya yang paling tinggi di kampus? Atau teman-teman sering nyontekin teman-teman gitu? Atau ikut komunitas atau gimana? Background kok bisa jadi, milih jadi web developer. Oke. Jadi setelah masuk kuliah itu kan 2017. Di semester satu itu nggak paham tentang algoritma pemrogram secara detailnya. Jadi cuma yang ikuti mata kuliahnya itu aja. Terus kemudian di semester dua itu saya join di Surabaya Dev. Di komunitasnya Surabaya. Nah, di situ mayoritas teman-teman atau pelopornya dari Surabaya Dev itu orang-orang website. Nah, dari situ lebih tertarik di website pula, website saya kan bukan di Android device. Daily driver saya kan nggak Android sih. Jadi kayak kurang menarik sih. Saya kan menurut saya sendiri sih. Kayak Android. Nggak ada, mendingan website. Karena ya website juga luas banget kalau memperajari semuanya gitu. Awalnya ya dari Surabaya Dev itu. Oh, berarti dari teman-teman komunitas DSC ini gitu. Iya, bisa. Ketemu DSC itu tahun 2018. 2018. Oh, emang komunitas yang lain yang Mas Agil ikuti? Ada. Pertama itu ikut Surabaya Dev di tahun 2017. Kemudian, kan komunitas kan banyak lead up gitu. Kemudian di 2018 nemu sebuah acaranya DSC PENS. Itu lead-nya Mas Dana itu. Kemudian dari DSC PENS itu dikenalin juga di GDG Surabaya. Kusus Tifans itu ikut. Jadi sering ikut di GDG ini juga. Berarti join beberapa komunitas ya gitu ya? Masih aktif-aktifnya gitu. Nah, di semua komunitas itu juga lebih mayoritas belajar web. di GDG-nya Mas Agil nih? Oh, enggak sih. Ya, ada yang website, Android. Kemudian di data science juga ada. Kalau lebih ke jurus, apa, lebih ke spesifiknya lagi ada yang lebih ke Firebase, terus Cloud, itu VR, AR gitu. Tapi kok setelah melihat teman-teman yang lain yang itu kayak apa ya? Feel-nya tetap di web ya? Iya. Udah cinta mati kayaknya di web ini. Nah, Mas Agil ini udah cinta mati di web akhirnya mengambil profesi web. Nah, sebetulnya kita mau tarik mundur dikit lagi ke belakang alasan Mas Agil ini ikut komunitas gitu. Atau cari teman-teman IT lah ya. Spesifiknya kan komunitas IT gitu. Melebarkan sayap gitu. Nah, ini kenapa emang sampai Mas Agil join komunitas? Ya, permasalahan pertama ya pasti dari kampus kan. Dari akademiknya, kayak pembelajarannya tuh ya enggak terupdate secara terperinci atau ngikuti perubahan jaman gitu. Jadi tertantang, saya harus cari sesuatu yang baru. Survive ke dunia luar. Enggak monoton di kampus aja. Jadi, gimana caranya saya bisa berkembang di luar gitu. Betul. Nah, menurut cerita teman-teman juga sih yang kemarin-kemarin gitu juga. Memang even di kampus juga update. Kita kadang butuh teman-teman buat troubleshooting. Mungkin untuk nambah proyek-proyek baru, nambah-nambah portfolio baru. Mungkin itu lebih-lebih terbuka di komunitas ya Mas ya, daripada di ruang kampus gitu. Iya, betul. Karena kan kalau di luar kan lebih luas lagi dunianya. Dan ketemunya banyak orang juga yang beragam. Entah itu yang junior, senior, dan profesional kan lebih banyak yang di luar. Ternyata errornya kalau di luar enggak gitu aja yang di kampus. Errornya lebih banyak. Iya, betul. Nah, sampai akhirnya sekarang juga aktif di Bangkit. Iya, betul di Bangkit. Lagi ngerjain apa nih Mas di Bangkit? Kalau di Bangkit, saya ambil cloud computing sih malah. Loh, malah cloud computing? Iya, kan itu member-member juga di website-nya. Ada pembelajaran website-nya. Oh, sebetulnya Mas Agil ini mungkin mau ngerangkul semua paket web gitu mungkin ya? Iya, dari awal sampai akhir. Yang bisa menunjang gitu. Nah, kalau ngomong web gitu Mas, ini sentil-sentil dikit. Mas Agil web, developing web-nya ini pakai apa sih sebetulnya sih? Bahasa utamanya ya, karena permintaan sekarang itu, permintaan dari pekerjaan itu PHP ya, pakai PHP itu. Selain itu, pernah nyobain yang lain nggak sih? Ai, Laravel mungkin? Laravel kan framework-nya PHP, mbak. Oh iya, nempel ya? Iya, betul. Kalau bahasa lain ya, javascript itu kan bagian juga di frontend-nya. Kemudian, pernah waktu dulu berapa, awal luncurnya Go, kok mereka semua teman-teman. Bulang? Bulang. Iya. Oh, oke. Saya coba Go, tapi kok nggak dapet feel gitu loh. Buat survive lebih jauh. Akhirnya balik lagi ke PHP. Balik lagi ke PHP. Emang kenapa, Mas, digolang? Kalau boleh tahu dikit. Mungkin saya secara survive belum nggak terlalu jauh sih mungkin. Karena jadi ya nggak begitu tertarik lagi. Dan juga market-nya buat gue kan tingkat-tingkat startup ke atas itu yang sekarang lagi unicorn gitu. Oke, mungkin pasarnya di sana belum cukup luas gitu ya di daerah Mas Agil. Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk pakai, oke, PHP nih, dalemin PHP. Nah, tipsnya nih Mas, PHP kira-kira kalau ngomong baiknya gitu kayaknya udah bisa kita browsing banyak gitu ya. PHP bisa apa aja gitu. Nah, tapi minusnya apa Mas kalau pakai PHP daripada yang lain? Oke. Karena minus kan itu berdasarkan proyek sih. Iya. Iya. Kalau menurut saya minusnya yang apa ya? Kayaknya nggak ada nih. Atau ada kendala nggak dari Mas Agil selama ini belajar soal PHP gitu? Kalau dari kendala, kan saya belajarnya by project sih. Nggak bisa cari belajar sendiri, gabut-gabut belajar gitu. Nah, jadi kalau menemukan try error-nya ya misal buat generate QR code atau apa gitu. Pasti di situ. Kesulitannya mungkin karena kurang referensi atau kurang logik untuk buat nge-build sesuatu itu tadi sih. Dan namanya try error mungkin karena kurang titik koma atau lain sebagainya. Biasalah ya, hal-hal tekstil gitu ya. Kalau secara spesifik sih, sejauh ini sih alam gilirnya nggak begitu stress atau frustasi gitu sih. Alamnya ada aja, lolos dari pintu. Buka error-an. Iya. Berarti kuncinya dari Mas Agil yang bisa kita tangkep ini telaten gitu ya. Nyarinya, sabar gitu ya. Nah, tapi kalau kita boleh tahu pas kita develop web gitu lah, secara komplit gitu. Nah, sebetulnya teknologi-teknologi apa sih Mas yang biasa dipakai sama Mas Agil deh gitu. Terus misalnya hal-hal, ada nggak sih hal-hal yang buat web yang udah kita develop itu jadi performansnya kurang-kurang turun, kurang baik gitu. Iya. Oke. Itu sih pentingnya clean code di situ. Untuk baik, kita kan kerja nggak, sebuah projek kan kerja nggak sendirian sih. Pasti ada yang bantu atau yang terusin nantinya mungkin. Ada yang full stack mungkin? Iya. Nah, walaupun full stack kan nanti pasti kan kalau nggak ada komennya pasti lupa gitu loh. Pasti ada-ada tim lah ya. Iya, betul. Jadi, dalam web developing itu komponennya apa aja sih selain ngoding gitu. Mungkin kan kalau saya gitu di bidang desain gitu kan ada dua hal gitu yang bener-bener dipelajari dari sebuah aplikasi gitu. Kita pelajari bungkusnya, depannya, UI-nya seperti apa gitu. Terus mungkin kita juga pelajari UX-nya itu seperti apa, dapurnya gitu. Dapurnya dari sebuah aplikasi itu entah itu native ataupun web. Nah, itu kan ada komponen-komponen lagi akhirnya kita bisa research, kita bisa belajar warna dan segala macem. Nah, in case lah kita mau buat web nih. Web untuk Inix Indo lah ya gitu. Nah, kita perlu apa aja sih yang dipelajarin untuk sampai ini web ini cakep nih. Entah belajar PHP atau mungkin HTML gitu, atau mungkin ada lagi gitu Mas Agil. Kayaknya kan berdasarkan sesuai kebutuhan aja sih. Kalau misal dari buat website Inix Indo nih, kita rencanain dulu, kita bikin ini tuh website fungsinya pertama kali tuh buat apa sih? Kita list itu buat apa, bla 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 bla. Kemudian, oh ini dibuat untuk jangka panjang, jangka pendek, atau gimana? Terus kemudian. Bedanya apa Mas? Kalau misalnya kita bikin web jangka panjang, jangka pendek, sama menengah gitu? Nanti itu kalau menurut saya, berlanjut ketika main tense di sebuah aplikasi ini aja sih. Biar nggak ada kelabakan ketika kita menigrasi ke pindah ke bahasa lain, atau gitu kan ada sih jangka panjang gitu. Oke, jadi sampai itu diperhitungkan ya? Iya, diperhitungkan. Kan orang-orang bisnis kan nggak mau ya mengulakan budget yang banyak di kemudian hari ini. Kalian kalau itu website difungsikan sebagai jangka panjang, kalian kita nombok di depan yang banyak. Oke. Lalu selanjutnya, persiapannya lagi Mas setelah kita menentukan tujuannya ini website untuk apa? Misalnya untuk penjualan lah, transaksi lah. Ada transaksi lah di situ. Selain informasi gitu, juga ini katakanlah untuk jangka menengah gitu. Nah kira-kira apa lagi Mas yang perlu disiapin gitu? Sebagai seorang developer ya, bukan seorang pembisnis, bukan dari kacamata bisnis nih. Iya, iya. Kalau aku, mandang dulu lagi sama model, metode apa yang kita buat sih. Kan metode untuk membuat sebuah suatu aplikasi kan, sebuah proyek itu kan ada banyak sih modelnya. Ada waterfall, hijai, dan sebagainya itu kan. Itu yang next step. Iya, iya, next step-nya. Intinya ya, kalau di website ya cuma tetap aja front-end, back-end, sama data engineer itu tadi lagi. Bukan data engineer, database lah. Database ke back-end. Kalau mau yang lebih wow lagi kan, ada security-nya lagi yang megang. Oke, boleh dikorek dikit nggak Mas front-end dan back-end? Ini apaan sih Mas bedanya? Kalau Mas Agil yang mana? Kalau di pekerjaan sekarang, megang dua-duanya sih. Megang dua-duanya? Termasuk security-nya juga nggak? Lagi belajar-belajar. Lagi belajar juga. Nah, kita nanti tampilin Instagram-nya Mas Agil deh. Barangkali teman-teman ada yang mau, ada proyek nih Mas. Gitu barengan sama Mas Agil. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Oke, balik tadi. Kalau front-end ini lebih ke apa berarti? Ke front-end itu kan lebih ke UI-nya. User interface-nya buat user. Baju-nya lah ya? Iya, betul. Silahnya yang kelihatan di permukaan. Kalau back-end berarti? Yang nggak kelihatan di... Biasanya untuk back-end ini mungkin setelah bajunya ini jadi, itu mungkin jahitnya kayak gimana biar fungsinya itu semua berjalan gitu ya Mas. Bisa berjalan beriringan gitu sih. Kalau udah ada. Kalau yang ngerjain dua orang loh. Kalau udah ada tali connecting yang kuat. Kuat gitu. Paralel bisa tentunya. Nah, itu tadi sekilas tentang profesinya Mas Agil sebagai web developer. ternyata kakak yang satu ini banyak ngorek ilmu juga di komunitas. Tentunya untuk teman-teman yang mau join di... Mau join di... Nyemplung di dunia IT lah. Entah mulai dari SMK. Entah mulai dari SMP. Atau mau langsung autodidak belajar dari internet gitu. Memang tetap harus ngulik secara luas gitu ya Mas. Tentang IT. Kalian mau jadi apa gitu ya. Spesifiknya. Karena IT gede banget ternyata ya Mas. Iya. Luas banget. Kalau mau pelajari renang gitu. Luas samudera gitu. Luas. Harus milih dulu biar gak kelelap. Iya betul. Mau milih baju yang apa. Outfit yang mau digunakan itu apa. Nah. Itu outfit-nya kalau kita buka lemari lagi. Masih milih lagi yang warna apa ya. Hari ini ya. Mau pakai kaos apa kemeja ya. Nah. Itu mungkin yang Mas Agil analogikan sebagai... Sebetulnya kita bikin website ini tujuannya untuk apa gitu ya. Nanti permintaan pimpinan dan pasar ini seperti apa. Nanti kita cari tengahnya ini yang cucok gitu. Untuk website ya. Dari segi budget, teknologi, dan jangka waktu kebutuhan. Iya. Gitu. Nah. Sebelum kita tutup Mas Agil. Nah. Ini sekarang bulan Juni. Bikit lagi tahun ajaran baru. Pada masuk kuliah kayak Mas Agil sekarang. Nah. Ini ada tips dan trik gak? Buat dede-dede kita nih yang baru mau nyemplung banget ke dunia IT. Terutama anak-anak yang SMK mungkin atau yang man kayak Mas Agil nih. Jadi kayak buta banget gitu. Soalnya gak satu dua orang temen adek-adek kita yang baru masuk IT ini kayak tersesat. Nah. Ini dari Mas Agil ada tips dan trik buat menguatkan dede-dede kita gak? Oke. Ya. Gimana ya? Kan itu belajar pemerikaman kan. Ya memang sulit. Iya. Gak bisa dibungkiri. Kan pasti ada struggle-nya. Stuck ketika mempelajari sebuah bahasa itu pasti. Karena bukan berarti kita itu bodoh dalam ketika kita belajar kesulitan kan. Dan bukan juga itu kita gak punya kemampuan di programming gitu. Nah disitu fungsinya temen atau komunitas untuk memotivasi kita untuk belajar lebih lagi tentang sebuah pemergraman itu apa, gimana, fungsinya untuk apa. Terus kemudian belajar itu sesuai kemampuan aja sih. Kan macam-macam untuk belajar kan ada yang step by step. Mungkin dari lihat tutorial Youtube yang berjam-jam gitu. Ada kan ada yang tipe belajar kayak gitu. Ada yang by project. Ada yang tipe belajar juga kayak Mas Agil gitu. Kemudian waktu juga perlu diperhitungkan sih. Kita belajarnya jam berapa atau gimana. Belajarnya itu setiap hari atau gimana gitu. Karena orang belajar ya, orang belajar itu perlu waktu. Kalau di pemergraman kan lebih. Berhasilnya kenapa orang programming itu lebih stabil di malam ya. Karena sepi-sepi jadinya otaknya encer gitu mungkin. Opusir. Jadi waktunya lebih banyak ngalong di malam hari. Kalau saya gitu. Lebih-lebih tenang juga mungkin ya. Gitu ya di situ ya. Nah itu tadi tips dan trik dari Mas Agil. Mungkin kuncinya buat teman-teman yang baru masuk IT. Kita pilih lah gitu. Metode pembelajaran yang tepat gitu ya. Untuk kita gitu. Bukan karena ngikut teman. Bukan karena dituntut ABCD. Buat senyaman mungkin gitu ya Mas Agil ya. Kalian belajarnya model apa gitu. Nah bisa lewat. Langsung ke instansi pendidikan. Seperti Mas Agil. Di Truno Joyo gitu. Di IT. Jurusan SI. Atau ikutan komunitas juga. Seperti DSC, GDG. Atau komunitas developer yang lain. Saya rasa juga cukup banyak. Atau mungkin kita hobi. Nonton YouTube. Sekalian belajar tutorial-tutorial. Atau ikut course yang berbayar gitu. Mulai dari diskon ABCD. Termasuk mungkin di Inix Indo. Kita juga bisa sediakan. Rootmap lah. Pelatihan untuk web developer. Seperti Mas Agil gitu. Tentunya buat teman-teman. Yang mau nyemplung. Pastikan dulu. Metode pembelajarannya. Pas nih. Buat kalian gitu. Dan jangan gampang nyerah tentunya ya Mas Agil ya. Iya betul. Nah. Ada quote terakhir mungkin dari Mas Agil. Sebelum kita tutup. Apa ya. Gini sih. Saya sendiri tuh tidak terlalu memiliki passion di bidang ini. Sebenarnya gitu. Tapi. Saya sering anggap itu tuh sebagai tantangan. Yang menarik buat untuk dijajal lagi dan lagi. Sehingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Pertahanlah menghadapi challenge ya Mas. Karena hidup ini gak akan berhenti. Untuk selalu dapat tantangan-tantangan baru tentunya ya Mas Agil ya. Thank you banget Mas Agil. Waktunya kita bisa sharing bareng di sini. Semoga nanti kita mungkin ada sesi yang lebih resmi gitu. Mas Agil ngajarin kita gitu mungkin ya tentang web developing gitu. Sebuah web itu gimana sih yang cakep gitu ya. Emangnya harus pakai teknologi A, B, C, D, E, F, G, E, A yang sebanyak itu. Atau cukup pakai itu satu aja gitu. Nah nanti kita tentunya siapkan sesi lagi untuk Mas Agil. Lebih khusus gitu buat teman-teman semua belajar web developing. Makasih banget ya Mas Agil ya. Iya Mbak Sindi sama-sama. Salam kompeten. Sub indo by broth3rmax